Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dulur-dulur semuanya salam sehat semuanya semoga dalam merindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya akan membagikan tip untuk sehat terutama yaitu penyakit ambien ini apa nyakit ambien sebenarnya penyakit yang sepele tapi kalau dibiarkan akan berbahaya yaitu karena usus besar ya sus besar jadi anus ada pembengkaan kenapa itu usus pembengkaan sebenarnya awal mula yaitu bukan karena makan yang sembarangan tetapi karena itu itu sebenarnya sudah ada kayak kalau orang Jawa bilang itu masuk angin tapi masuk angin di sekitar bawah ya di bawah di bawah perut di belakang paha sama kaki nah itu urat-uratnya itu tegang semuanya akhirnya pembengkakan kit di daerah anus pembengkakan itu akhirnya susah membuang air besar sekali buang buang air besar akhirnya apa itu robek ya anus jadi robek berdarah nah itu kalau berdarah ini kalau enggak di segera diobati lama-lama membesar bungkak D yaitu kan kalau di kedokteran pasti akan disarankan di operasi tetapi kalau saya Insya Allah ini ilmu dari Allah sendiri saya dapatkan pernah mengobati dari orang tua saya bapak saya memang dulu enggak tahu obatnya apa-apa saya sudah ketemukan obatnya sebenarnya susah mencarinya tapi sebenarnya sudah sepele sepele banget apa itu sepele obat oles kalau di kedokteran paling kamu harus makan sayur Hai harus makan yang lembut-lembut jangan pedes jangan ini jangan itu dan dikasih obat dokter pasti obat pel peluru pelicin ya bentuknya itu kak kapsul dimasukkan ke di dalam anus Kenapa biar sebenarnya untuk kalau buang BAB terbesar itu akan licin tetapi itu tidak bisa menyembuhkan dan mengurangi itu aja sakit Pak ya saya pasti seperti itu lainnya saya ada alternatif ini juga sebenarnya obat dari pabrikan tapi saya tidak bisa menyebutkan disini karena itu sebenarnya obat bukan untuk itu tapi saya sudah mencoba untuk orang tua keluarga yang pernah sakit gejala ambein yaitu sudah berdarah dan bengkak ya itu sembuh jika kumat lagi cuma dioles itu lagi dan juga harus sembuh dari sakit masuk angin ya dikasih obat mungkin ada paracetamol atau apa obat itu ya untuk menghilangkan masuk angin di sekitar eh bawah sekitar perut ya sekitar anus mungkin jadi paha itu harus coba digerok itu pasti merah dolce pijet atau apapun yang diminyak ini supaya masuk angin di daerah paha kiri kanan ya paha kiri kanan itu pasti merah semuanya karena kalau nggak masuk angin itu belum sembuh ya pembengkaan di dalam anus akan susah menyempes dioles halep itu luka pasti akan sembuh tanpa operasi ya dioles cuma se seperlunya aja mungkin sehari kalau awal-awal masih sakit sehari sekitar olesan sekitar 3-4 kali jadi harus benar-benar sering ya karena buat misalnya buang air besar itu kan hilang obatnya nanti setelah buang air besar dibersihkan salep lagi nanti kalau buang air besar lagi di salep atau mungkin sudah hilang rasanya maksudnya hilang salepnya yang itu sedikit aja tipis sedikit dimasukkan kemana dicari jari yang daerah yang berdarah ya kalau misalnya agak kedalam satu senti dua senti masukkan pakai jari yang sudah dibersihkan jari kita aja dimana dibersihkan kasihkan oles itu pasti dan itu akan terasa kayak apa ya kayak nyos gitu kemeranyas ya itu karena efek dari itu apa luka luka di dalam anus itu kan luka ya kalau nggak segera diobati pasti ini akan berbahaya karena darah setiap buang air besar pasti akan mengalir dan itu akan kekurangan darah akhirnya harus tambah darah tapi kalau cepat-cepat diobati ini akan mampet dan ini saya sampaikan sebenarnya hanya kepada saudara-saudara saya teman-teman saya yang mungkin belum apa-apa belum terlalu parah ya dan masih di stadion satu dua kalau di bapak saya kemarin udah stadion berapa sebenarnya udah anus udah keluar dioles sekarang udah nggak apa itu udah kempes darah lagi dan nggak kumat lagi cuman ya kalau sudah berat harus hati-hati maksudnya hati-hati makan ya terutama makan dan olahraga terus rutin olahraga itu rutin karena apa-apa untuk melancarkan darah di dalam daerah kiri-kiri kanan anus kita ya sarap-sarap yang di anus itu kan sebenarnya pembengkaan karena apa ketegangan kebanyakan berdiri juga bisa misalnya sudah apa sudah sudah ada gejala itu biasanya berdiri misalnya berdiri satu hari atau berapa jam ya itu akan mengakibatkan pembengkaan di anus itu kalau masih kondisi kesehatan belum fit tapi kalau sudah fit nggak papa karena inti utamanya yaitu sarap-sarap yang di daerah di situ itu pegang dan tidak mengakibatkan pembekan di anus karena panas ya panas pegang dan itu harus di encerkan darah-darah yang di sekitar anus itu harus di encerkan kalau sudah perih itu harus dikasih salap seperti itu nah kalau nanti tanya salapnya apa nanti bisa di inbook atau komen nanti ngasih tak gak apa itu nomor WA saya ya nanti bisa saya carikan atau nanti cari sendiri di daerah teman-teman semuanya bapak ibu sekalian mungkin bisa cari ke toko-toko apotek tapi saya juga tidak menyarankan tanya seperti salap ini untuk obat ambil karena disitu enggak ada tertulis salap itu sebagai obat wasir ya tapi kalau dicari sebenarnya ada salah pernah saya cari itu emang ada tulisannya tapi enggak tertulis disitu dan itu sangat mungkin sepele banget harganya itu murah itu di kisaran kurang lebih seratus ribu ya gitu kurang lebih seratus ribu dan sangat membantu ya kurang lebih seratus ribu itu harganya dan itu bisa digunakan berkali-kali ses sebelum expired ya karena itu tadi saya udah mengalami jadi kalau sakit wasir kalau bisa ya jangan di operasi dulu ya nanti cari alternatif ya seperti saya tadi yaitu di kasih salap dan di obati terutama dilakang ya paha itu harus otot-otot rilek jadi rilek itu ya karena ketegangan otot bisa dipincet bisa dikerik kalau dikerik pasti merah itu itu sekerik itu enggak cuma sekali ya mungkin selama ano seminggu dua kali ya itu atau seminggu sekali nanti kalau udah nggak merah normal berarti udah sembuh ya kayak orang masuk angin aja kalau kerik itu udah nggak merah berarti sudah nggak sakit masuk angin ya itu intinya jadi walaupun kerikan itu sebenarnya warisan nenek moyang warisan nenek moyang yang sudah turun-temurun saya sering kalau masuk angin saya kerik sendiri kadang dikerik istri ya dan itu semua sembuh kalau saya kerekan ya sepaling harus dua kali atau sekali itu baru sembuh sama obat biasanya saya kasih obat paracetamol udah cukup minum dua udah atau satu atau dua udah biasanya udah enaknya kalau masuk angin dibiarkan terutama di daerah paha dibawa perlut ke bawah nah itu akhirnya mengakibatkan masuk angin yang menjadikan pembongkakan di daerah anus ini bisa diteliti atau enggak tapi saya sudah mengalami seperti itu keluarga saya juga seperti itu ini saya bukan ahli kedokteran saya cuma berdasarkan pengalaman ya seandainya mungkin ada dokter itu dari mana itu saya dari pengalaman ya dari pengalaman bukan saya tidak percaya sama dokter tak saya percaya cuman obat ini sangat cocok sangat tepat untuk mengobati wasil terutama wasil-wasil di stadium pertama dua kalau Insyaallah sedat stadium akhir Insyaallah juga bisa tapi tidak bisa akan memulihkan seperti semuanya biasanya ya kalau udah stadium akhir mampet-mampet darah nggak mengalir mungkin akan mampet cuman untuk yang sudah keluar itu mungkin ya susah untuk masuk ya bisa juga dimasukkan tapi saya belum pernah karena saya juga belum tahu kalau yang sudah stadium stadium berat akan sembuh kembali atau awal atau enggak tetapi yang jelas sudah tidak berdarah dan enak ya jalan juga enak dan kalau emang yang benar kalau yang sudah sakit seperti itu masih sakit wasil tidak membolehkan angkat-angkat yang berat dorong-dorong berat yaitu kenapa ngeden itu akan keluar khusus ya keluar khusus besarnya ya seperti itu oke nanti jika ada yang teman saudara-saudara teman bapak ibu sekalian yang kena wasir jangan lupa tanya saya atau komen di kolom YouTube saya nanti saya kasih nomor teleponnya dan mungkin bisa bisa langsung kontak WA ya saya tidak akan memungut biaya saya hanya membantu semua bapak ibu sekalian yang mungkin kebingungan akan sakit ini ini sepele tapi kalau ke rumah sakit biayanya mahal banyak jutaan ya terutama kalau operasi dan menyakitkan dan akan biasanya takut kalau operasi seperti itu ya saya akan bantu bapak ibu sekalian jika nanti bapak ibu sekalian sembuh kabari saya mungkin kalau saya bisa saya bantu bukan saya yang bisa tapi karena Allah yang ibaratnya menyembuhkan bukan saya tapi Allah yang menyembuhkan segala penyakit dan yang mendatang ke penyakit juga Allah s.w.t jadi kita harus berikhtiar berusaha berdoa supaya apapun yang diberikan kepada kita Allah juga yang akan memberi solusinya memberi obatnya oke sekian saja dari kak saya bila ada salah kata salah pertanyaan apa salah ucap saya minta maaf yang sebesar-besarnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih